Halo guys, di video kali ini aku bakalan melakukan unboxing sebuah smartphone gaming yang udah dari 3 bulan lalu aku pengen banget, cuman dananya itu baru ada sekarang yaitu adalah ROG Phone 5 buat teman-teman yang tertarik membeli smartphone gaming ini aku bakalan melakukan review lengkapnya nanti di video lain dan di video kali ini aku bakalan melakukan unboxing lengkap dari si ROG Phone 5 ini so buat teman-teman yang penasaran, yuk simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini oke guys, jadi ini dia ROG Phone 5 dan sebenernya ini udah aku unboxing ya kemarin karena aku ya pengen tau aja dalamnya kayak gimana dan ini bakalan aku tunjukin ke kalian lagi dan seperti yang ada di belakang sini aku ini dapet yang warnanya ini putih dengan RAM 8GB dan storage-nya 128GB udah 5G, dual SIM, Full HD+, display-nya 6,78 inch ada bumper-nya juga dan dengan Snapdragon 888 untuk kameranya sendiri di bagian depan 24MP dan di bagian belakang ada 64MP dan 13MP dan 5MP dan kita langsung buka aja ya guys karena ini ya excited banget nah disini ada hologram-hologram kayak gini dan ini kalau nanti kita buka itu kita bisa kayak jadi animasi gitu guys dan teman-teman udah pada tau lah karena udah banyak tech reviewer yang unboxing ROG Phone 5 kan nah disini kita buka, kita dapet SIM ejector kemudian kita dapet bumper bumper-nya ini frosted ya kayak gini dan ada buku-buku atau kitab-kitab dan juga ada kartu garansi disini guys nah ini kartu garansinya disini ada ya ada sticker-sticker ya sticker-sticker ROG dan kita taruh sini dulu untuk perlengkapannya dan ya ini dia ROG Phone 5-nya yang warna putih jadi sebenarnya aku suka banget nih sama warna putihnya ROG Phone 5 guys gak tau kenapa ya kerasa beda aja gitu dari tahun ke tahun pun ROG Phone itu kan biasanya identik dengan warna yang garang warnanya hitam gitu kan kali ini di ROG Phone 5 warnanya bisa putih kayak gini lebih elegan dengan di finishing-nya disini ini warna hitam ya dan ya lebih menarik aja ya gak terlalu gaming banget kalau misalnya aku pegang kayak gini jadi gak kerasa kayak ya gamer-gamer gitu lah dan ini cakep sih desainnya aku suka apalagi di bagian sini untuk sim tray-nya ini warnanya kayak gini berbeda warna biru dan disini juga teman-teman bisa lihat nih disini ada port ini port-nya bisa buat aksesoris dan juga nanti juga bisa buat nge-charge kalau misalnya buat main game jadi gak cuma di bawah sini tapi disini juga bisa dipakai ya guys oke kita tutup lagi dan kemudian ya seperti biasa teman-teman udah dapat udah tau lah disini masih ada jack audio dan disini ada tombol power ada tombol volume kemudian disini ada air trigger ya nanti buat misalnya buat main game nah disini ada mic ada mic juga dan ya kita taruh dulu ya guys kita buka dulu di dalamnya ada apa lagi oke kita dapat cadangan penutup aksesorisnya kemudian disini kita mendapatkan kabel charger guys nah chargernya ini lumayan gede ya menurut aku dibandingkan dengan charger smartphone pada umumnya dan kita lihat disini dia maksimalnya di 65W guys jadi ini udah kenceng banget kalau misalnya buat ngecharg si ROG Phone 5-nya ini dan kita juga mendapatkan kabel yang tentunya udah USB Type-C dan dari box-nya itu aja guys ya gak ada earphone disini kita rapikan dulu dan kita ulik sejenak untuk si ROG Phone 5-nya ini seperti apa user interface-nya kemudian ya spesifikasinya dan lain-lain guys oke guys jadi seperti inilah tampilan ROG Phone 5-nya ketika sudah dinyalakan wallpapernya bagus ya baru terasa gaming banget dan ya untuk tampilan-tampilannya masih sama lah sama ROG Phone yang sebelumnya dan disini kita ada Armory Crate nah disini kita bisa adjusting settingan-settingan terkait game-nya seperti apa kita mau meningkatkan performanya atau kita meningkatkan daya tahan baterainya ini ada banyak mode ada mode X mode dinamis mode baterai sangat tahan lama dan mode advance jadi bisa kita atur sendiri biasanya kalau misalnya buat main game kita aktifkan mode X-nya ya guys jadi kalau misalnya kita aktifkan mode X ini peningkatan jaringannya jadi lebih bagus lebih cepat kemudian refresh rate-nya juga lebih kencang kemudian kepekaan sentuhan atau touch sampling rate-nya jadi lebih bagus dan juga performanya dinaikkan guys kayak gitu kalau misalnya dinamis ini lebih konservatif dan kalau misalnya kita ke sangat tahan lama baterainya dia bakalan meningkatkan daya tahan baterainya tapi mengurangi performa kemudian refresh rate-nya juga turun dan lain-lainnya lah ini standar aja sih bisa teman-teman adjust sendiri sesuai dengan preferensi teman-teman masing-masing kemudian kalau misalnya kita lihat guys di bagian setting ya nah di bagian setting untuk ROG Phone 5 ini dia menggunakan versi Android-nya Android 11 ya guys semoga aja ke depannya bisa dapat Android 12 dan untuk refresh rate-nya guys dia bisa otomatis atau auto menyesuaikan ya jadi kalau misalnya kita lagi pas main game yang support refresh rate tinggi dia bisa menyesuaikan dan kalau misalnya kita lagi nonton YouTube yang standar-standar entertainment dia langsung switch ke yang paling rendah di 60Hz dan ini bisa kita setting manual atau otomatis kayak gini maksimumnya dia di 144Hz ya jadi bener-bener mulus banget apalagi buat game-game kompetitif saat ini ini bener-bener kepake banget ya apalagi touch sampling rate-nya dia juga sudah tinggi jadi kalau misalnya refresh rate-nya tinggi touch sampling rate-nya juga tinggi maka kepekaan terdapat tersentuhan itu bakalan peka banget guys di ROG Phone 5 ini guys jadi ini aku bakalan install game-game di ROG Phone 5 ini dan ke depannya di episode selanjutnya aku bakalan ngetes game banyak game di ROG Phone 5 ini jadi yang pertama adalah aku bakalan ngetes apakah game-nya bisa settingannya di rata kanan kemudian performa baterainya seperti apa ketika digunakan bermain game apakah dia tahan lama atau cepat habis kemudian tentang heat atau panas apakah di ROG Phone 5 ini terdapat peningkatan dibandingkan dengan ROG Phone 3 atau RFG Phone sebelumnya apakah dia langsung cepat panas atau untuk heat management-nya ini bagus jadi teman-teman tonton terus saksikan terus di channel ini aku bakalan update terkait ROG Phone 5 ini dan ya ini adalah sesi hands-on dan juga unboxing dari ROG Phone 5 semoga teman-teman suka dan bagi teman-teman yang pengen beli ROG Phone 5 mungkin bisa dipertimbangkan nanti setelah menonton video in-depth review-nya dari channel ini oke mungkin itu dulu untuk sekilas info buat teman-teman untuk ROG Phone 5 semoga video ini bermanfaat dan like kalau misalnya kalian suka share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat saya Gelangkowen undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati